Intro Sudiralun, Masjid Nyak Sandang merupakan hadiah dari Presiden Joko Widodo kepada keluarga Nyak Sandang karena berperan besar dalam sejarah penerbangan Indonesia. Beliau adalah salah satu penyumbang dana untuk pembelian pesawat Dakota I yang merupakan pesawat pertama Republik Indonesia dan cikal bakal maskapai Garuda Indonesia. Laporan Sudiralun Rahmat Maulizar, Sabtu 11 Juni 2022, Masjid Hadiah Presiden RI ini sudah mulai dipadati masyarakat, terutama beribadah dan wisata religi. Untuk diketahui Sudiralun, pembangunan Masjid Nyak Sandang dibangun di atas lahan seluas 4940 meter persegi. Terdiri dari bangunan utama, balai pengajian, perpustakaan, kantor pengurus, kiosk survenir, menara, dan fasilitas pendukung lainnya dengan luas area bangunan masjid 2,518 meter persegi. Masjid didesain dengan konsep Islam, iman, dan ihsan yang diharapkan dapat menampung sekitar 940 orang jamaah. Diharapkan dengan dibangunnya Masjid Nyak Sandang selain sebagai tempat ibadah, juga menjadi tempat tujuan wisata religi di Aceh. Masjid Nyak Sandang selain sebagai tempat ibadah. ering membiarkannya istutan 914 meter persegi. Dis styles puntuan juga ditunjukkan tentang utama Seven hitambiran sehingga yang ter advising adalah pembangunan sehingga bagi asyid format�� woven. Basis yang timur berikan جend coração, dan hal ini mengubah warna faham karena kamu bergantian kemudian kambar yang bersama lalu bagaimana mendapatkan Jadi kamu dapat bergantung makanya Mereka membuat kita dan Walaupun kita tidak meledakkan Jadi kita keren mungkin Tidak boleh kepada kamu 隔ulannya boleh bergantung Bagi kamu ada pergantian Pertahuan bergantung Dari kita dapat bergantung dengan Sebagai pengingat, Nyak Sandang merupakan salah satu warga negara yang ikut menyumbang harta kekayaannya kepada pemerintah agar bisa membeli pesawat terbang pertama di Indonesia. Pada Rabu 21 Maret 2018 petang silam, selepas maghrib, ia bertemu Presiden Jokowi di Istana Presiden Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Nyak Sandang mengutarakan sejumlah permohonan kepada Presiden Jokowi. Pertama, Nyak Sandang memohon agar ia mendapatkan layanan operasi katarak. Kedua, Nyak Sandang juga memohon Presiden Jokowi mendirikan masjid di kampung halamannya di Lamno Aceh. Ketiga, Nyak Sandang ingin sekali menunaikan ibadah haji. Soal ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ibadah haji memerlukan sejumlah syarat. Dari Lamno Aceh Jaya, Suderalun Rahmat Molizar melaporkan untuk Serambi On TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.